selamat menikmati saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa semoga ibadah puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah SWT amin oke teman-teman kali ini bahasan kita adalah tentang fakta dan sejarah tentang kucing kampung tapi sebelum kita memulai seperti biasa ya teman-teman saya mohon dukungan teman-teman untuk ikut membangun channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa juga menyalakan lonceng notifikasinya jadi apabila kita ada next upload teman-teman yang gitu mengetahuinya dan jangan lupa juga teman-teman untuk like apabila teman-teman merasa bahwa video kali ini dapat menambah wawasan teman-teman dan juga jangan lupa minta tolong di share ke media sosial teman-teman terima kasih ternyata eh ternyata kucing kampung ini ini punya nama yang keren loh teman-teman nama kerennya adalah mogi mogi ini adalah bahasa berasal dari bahasa ingilis slang yang diperuntukkan untuk penyebutan kucing kampung atau kucing non pedigree atau non ras karena hidup mogi ini hidupnya adalah bebas liar tanpa tanpa pemilik jadi dia itu berkembang biak dengan sangat cepat sehingga sulit untuk didata berapa banyak jumlah mogi yang ada di seluruh dunia karena begitu banyaknya mogi atau kucing kampung ini tidak mempunyai karakteristik yang khusus tidak seperti pada kucing-kucing jenis lainnya jadi umum aja gitu teman-teman dia tidak mempunyai karakteristik yang khusus dan kita dapat mengkelompokkan mogi ini berdasarkan buah yaitu domestic short hair dan domestic long hair jadi kucing domestik yang berbulu pendek dan kucing domestik yang berbulu panjang tapi pada umumnya teman-teman kita bisa melihat yang short hair daripada yang long hair nah ada pun warna bulu mogi itu ada macam-macam ada yang putih bersih ada yang hitam pekat ada yang campuran antara hitam dan putih ada yang abu-abu ada yang mix antara abu-abu dan hitam lainnya adalah campuran antara abu-abu hitam dan putih sebagian lain kucing dom warnanya campuran antara putih dan kuning terakhir ini adalah kucing retabi atau kucing oyen yang sering kita kenal dikatakan jumlahnya jumlahnya yang paling banyak tanda khususnya atau karakteristisnya adalah ada seperti tanda M di bagian keningnya ada pun memelihara kucing domestik atau kucing dom itu mendatangkan empat keuntungan bagi kita yang pertama adalah dia lebih sehat lebih sehat dalam artian dia lebih kuat dan tidak rentan terhadap penyakit nah berhubungan dengan lebih kuatnya kucing dom ini maka kucing dom ini dipercaya mempunyai umur yang lebih panjang dibandingkan dengan kucing-kucing lainnya itu mencapai kisaran sekitar 9 sampai dengan belasan tahun nah cukup lama ya teman-teman beda dengan kucing ras yang umurnya lebih pendek karena dia sangat rentan terhadap penyakit dan yang ketiga kucing dom itu sifatnya lebih tenang lebih tenang dan dia tidak manja tidak manja dan juga tidak terlalu merepotkan apabila dipelihara jadi bagi teman-teman ayo kita support melihara kucing domestik ya tapi apabila teman-teman punya kucing ras ya itu hak teman-teman ya tapi diusahakan tolong diusahakan apabila punya empat kucing ras boleh dong satu kucing dom untuk mensupport atau membantu mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi daripada mereka di jalanan tapi memelihara kucing dom juga ada kelemahannya kelemahannya adalah kucing dom ini biasanya suka kabur-kaburan ya teman-teman suka kabur-kaburan maka direkomendasikan apabila teman-teman ingin memelihara kucing dom sebaiknya dari kecil dari kecil dan dibiasakan dia di dalam tinggal di atau bermain di dalam lingkungan sekitar rumah saja sehingga dia tidak suka kabur-kaburan dan sangat juga direkomendasikan apabila teman-teman punya kucing dom ataupun kucing apapun itu sangat direkomendasikan untuk di steril sehingga dia lebih sehat dan dia tidak suka kabur-kabur apabila musim kawin tiba dan juga dia tidak suka berkelahi dan juga apabila kita mensahirkan kucing kita berarti kita ikut mensupport usaha atau tindakan atau program untuk menekan populasi kucing liar demikian teman-teman video kali ini tentang fakta dan sejarah kucing kampung atau kucing dom atau mogi semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua semoga bermanfaat dan boleh juga teman-teman minta like-nya apabila teman-teman merasa bahwa video kali ini ada manfaatnya bisa menambah wawasan teman-teman dan tolong juga di-share ke media sosial media teman-teman dan oh iya bagi yang subscribe terima kasih dan yang belum subscribe tolong bantuannya untuk di-subscribe ya teman-teman terima kasih sampai jumpa di video berikutnya bye